Masyarakat akhir-akhir ini menggeluhkan tingginya harga minyak goreng yang mencapai 20.000 rupiah per liternya. Kenaikan harga minyak goreng disebabkan tingginya harga CPO di pasar internasional akibat pandemi COVID-19. Menyikapi kondisi ini, pemerintah menetapkan harga minyak goreng sebesar 14.000 rupiah per liter. Kebijakan ini mulai berlaku pada Rabu 19 Januari 2022. Untuk mengantisipasi penimbunan dan harga di Sperindak Provinsi Lampung melakukan pengecek. Hasil pengecekan dapat dipastikan stok minyak goreng di Lampung aman. Sedikitnya ada 600.000 liter minyak goreng berbagai merek di tiga lokasi. Di antaranya PT Indomarko Prismatama, PT Sumber Alvaria Trijaya, dan Indogrosir. Merek di Indogrosir ini bisa dikatakan sangat aman, banyak gitu ya. Ada berbagai merek, ada Fortun, ada Bimoli, ada Filma, ada Sonoxania, ada Tawon, ada Fitri gitu ya. Nah ini kalau kami hitung secara kasar, itu lebih kurang ada 500.000 liter atau setengah juta ton, setengah juta liter minyak goreng. Jadi untuk masyarakat Bandar Lampung terutama, jangan terpikir untuk panik bayi atau memborong minyak goreng ini banyak-banyak gitu ya. Sesuai saja dengan kebutuhan masing-masing gitu. Masyarakat diminta tidak khawatir, apalagi dengan cara membeli banyak-banyak minyak goreng. Karena tidak demikian, pembelian minyak goreng dibatasi dengan 2 liter per orang. Leo Dampiari melaporkan. Terima kasih.